Satu halaman yang dibaca oleh Afawzi tadi Benar-benar bagi saya dan saya kira bagi antun semua luar biasa Masya Allah Ketika Allah mengawali kalimatnya Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun Masya Allah Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar menjadikan kita sebagai al-muttaqun Orang-orang yang terus-menerus berproses menjadi muttaqin Menjadi orang-orang yang takwa Tidak mudah Tapi Allah telah sediakan itu untuk kita Tidak mudah Tapi Allah menjanjikan itu untuk kita Tidak mungkin Allah menyampaikan perintah taqwa Perintah iman Kalau itu tidak bisa kita capai Tidak bisa kita raih Tidak mungkin Maka kita terus nyumun kepada Allah Kalau dulu Andi Otomasi di kelas kita ini Barang-barang Paling cepat mencari hadis Saya berharap Pertama Saya merasakan Satu halaman ini Surat Ar-Ra'udu ini luar biasa Bagaimana Allah Membuat Semangat Spirit yang luar biasa Masya Allah Tidak kemana kita melangkah Kalau tidak kita ke syurga Tidak kemana kita akan melangkah Kalau kita tidak pulang ke kampung halaman kita Yang sesungguhnya Yang Allah sebutkan Di Di Terakhir ya Atau di Masih di ayat itu Tilka'uquban ladhinat taqaw Inilah Sebaik-baik tempat Bagi orang-orang yang bertakwa Masya Allah Ya Allah Saya berharap Ya Allah Mudah-mudahan Allah yang maha menatap Yang maha mendengar Malam hari ini Benar-benar memasukkan kita Sebagai golongan Al-Mutakun Sebagai golongan orang-orang yang nanti berjumpa Di dalam syurganya Masya Allah Ketika Allah Menyampaikan bahwa tempat Terbaik kita adalah syurga Artinya wajib Kita mampu Melampaui batas-batas itu Wajib Gak ada kemudian Kita Mengatakan Waduh Bisa gak ya Bisa gak ya Khawatir harus Takut Wajib Tetapi takut yang strategis Apa artinya? Takut Yang dilandasi Dengan Perintah Allah Oleh karenanya Malam hari ini Saya ingin mengawali Setelah Menyadarkan diri saya Dan antum semuanya Bahwa Syurga adalah Ujung dari Perjalanan Hidup kita Malam hari ini Dan seterusnya Mudah-mudahan Kita memperbanyak Doa ini Silahkan Kalau belum hafal Boleh Boleh Tirukan Pelan-pelan Allahumma inni Allahumma inni As'alukal huda As'alukal huda As'alukal huda Wal-tukoh Wal-tukoh Wal-afaf Wal-afaf Wal-gina 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 Mas'alukal huda Mas'alukal huda Sudah hafal belum? Allahumma Inni As'alukal huda As'alukal huda As'alukal huda As'alukal huda Wal-tukoh Wal-tukoh Wal-afaf 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 Wal-gina Wal-gina InsyaAllah Hadith Riwayat Imam Muslim Dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Nah itu Kang Revan lagi nyari tuh Lagi browsing tuh Kalau ketemu Silahkan segera share Mal-afaf Dari mas'alukal huda Wal-afaf Wal-gina Ya Allah Aku benar-benar memohon kepadamu Al-huda Petunjuk Wal-tukoh Takwa Wal-afaf Penjagaan dari dosa Wal-gina Kecukupan Kekayaan MasyaAllah Doa ini diajarkan Nabi Tepat sekali ya Doa ini diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kita Melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Melalui Imam Muslim Rahimahullah Saya berharap Doa ini kita baca Sungguh-sungguh Agar benar-benar Allah berikan Ketakwaan kepada kita MasyaAllah Ketika mendengar satu hadith Ketika mendengar Satu ayat Al-Quran Di ayat berikutnya Wal-ladhina Ata'inahumul kitab Yafrahuna Bima Unzina Ilaik Orang-orang sahabat Orang-orang mulia itu Ketika mendengarkan Al-Quran Mendapatkan satu ayat Al-Quran MasyaAllah Apa yang mereka rasakan Yafrahuna Sangat gembira Sangat gembira Yang ada adalah Kebahagiaan yang tak terhingga Allahu Akbar Bagaimana dengan kita Ketika kita berharap kepada Allah Taqwa Salah satu cirinya itu Bahagia Gembira Saat kita Mendengar Al-Quran Mendengar hadith Dan itu Akan meningkatkan Keyakinan kita Karena bahagia itu Akan menaikkan Kesehatan Kekuatan Dan orang bahagia Pasti Semangat MasyaAllah Ikhwatal iman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Di ayat-ayat berikutnya Saya Sampai di ayat terakhir Yang tadi Dikomentari oleh Afad Begitulah Ketika Allah Menunjukkan Bahwa Tidak ada Satupun Yang bisa Menentukan Akhir Dari segalanya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau hari ini Kita menyaksikan Makar Dari orang-orang Yang tidak suka Dengan Allah Tidak suka Dengan Rasulullah Tidak suka Dengan Islam Tidak usah lah Kita kemudian Apa istilahnya Menjadi gagal fokus Tidak usah lah Tidak usah Kemudian kita Menjadi Lemah semangat Patah semangat Tidak Justru Yang ada adalah Mestinya kita Fokus kepada Allah Tidak ada Satupun kejadian Di dunia Inna Allah Ala Kulli Shai'in Qadir Pasti Pasti Selesai Alai ketentuan Allah Jadi Kita yakin Bukan Tentang Siapa Yang Akan Menang Bukan Karena Setiap Mumin Itulah Pemenangnya Masalah Masalah yang Paling Paling Besar Adalah Adakah Nama Kita Adakah Nama Kita Dalam Barisan Para Pejuang Kemenangan Itu Kalau Kalau Menang Pasti Kalau Menang Pasti Di Ayat Terakhir Yang Halaman Itu Mereka Orang-orang Yang ingkar Itu Pasti Tahu Kesudahan Yang Paling Baik Itu Untuk Siapa Untuk Orang-orang Yang Bertaqwa Mereka Akan Tahu Pasti Mereka Akan Tahu Dan Mereka Akan Terbengong Mereka Akan Menyesal Mereka Akan Mengatakan Andaikan Dulu Saya Berteman Dengan Orang-orang Bertaqwa Di Dunia Nah Hari Ini Kita Dikumpulkan Allah Bersama Dengan Saudara-saudara Kita Insya Allah Ahlul Taqwa Insya Allah Ahlul Quran Amin Masa Kemudian Kita Gagal Fokus Gara-gara Makar Mereka Kemudian Kita Maaf Berpaling Dari Janji Allah Mereka Saja Yakin Mereka Saja Orang-orang Kafir Itu Yakin Dengan Kebabilan Mereka Dengan Kesalahan Mereka Kampanye Promosi Setiap Saat Setiap Hari Tanpa Jedet Nah Mereka Yang Batil Saja Yakin Masa Kita Yang Didukung Allah Dijanjikan Allah Kemudian Tidak Yakin Malah Pindah Haluan Pindah Fokus Ke Mereka Kita Mengatakan Ya Allah Kok Mereka Begitu Kok Mereka Begitu Kenapa Juga Mereka Maaf Fokus Kita Kepada Allah Fokus Kita Kepada Al-Quran Fokus Kita Kepada Pertolongannya Fokus Kita Pada Jihad Kita Pada Perjuangan Kita Mereka Mereka Nanti Akan Tahu Siapa Pemilik Kemenangan Itu Yang Nanti Akan Menang Adalah Allah Pasti Rasulnya Yang Mulia Sallallahu Alayhi Wasallam Pasti Dan Orang Orang Yang Beriman Malam Hari ini Istimewa Malam Hari ini Istimewa Masya Allah Ini Hujan Sedang Mulai Turun Di Kediaman Kami Di Antum Hujan Tidak Masya Allah Inilah Doa 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 Di Ijabah Doa Doa Di Ijabah Ya Aman Kan Gak Banjir Kan Di Antum Alhamdulillah Tadi Malam Hujan Begitu Deras Masya Allah Jalannya Yang Banjir Iya Jalannya Banjir Tapi Sebentar Surut Ya Mudah-mudahan Alhamdulillah Tapi Semenin Satu 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 Sama Tapi Saya Mati Sebentar Tadi Saya Ke Rumah Catur Di Rumah Quran 4 Habis Habis Membersihkan Masya Allah Tergenang Rumahnya Allah Hujannya Dua Sekarang Masya Allah Nah Mumpung Hujan Doa-doa Kita Di Ijabah Yuk Apalagi Malam Ini Menurut Para Penulis Sejarah Bertepatan Malam Isra Mi'raj Wallahualam Memang ada Perbedaan Pendapat Tapi Saya kira Bukan Pada Tanggal Bukan Bukan Pada Tanggal Esensinya Saja Dan Esensi Dari Isra Mi'raj Yang Paling Utama Yang Paling Utama Masjid Yang Paling Utama Sholat Yang Paling Utama Kemuliaan Dari Allah Itu Kalau Mau Dikupas Panjang Sekali Beranjang Sekali Tapi Saya Ingin Hokus Masjid Saya Berharap Hari ini Dan Seterusnya Ilkhua Semuanya Fokus Ke Masjid Apalagi Ini Jelang Ramadan Nanti Saat Offline Afad Dan Teman-teman Siapkan Program Ramadan Khususnya Berbasis Masjid Pastikan Pastikan Kehadiran Ilkhua Semuanya Di Masjid Memakmurkan Menyemarakkan Membangun Menghidupkan Masjid Yang Kedua Sholat Masjid Pasti Sholat Masjid Pasti Al-Quran Maka Saya Berharap Nanti Program Ramadan Kita Alhamdulillah Insyaallah 33 hari Kedepan Mudah-mudahan Kita Makin Semangat Ya Allah Seperti Menandai Akan Datangnya Tamu Istimewa Kalender Mulai Dilingkari Disilang-silang Setiap Hari Berganti Semakin Dekat Semakin Dekat Semakin Dekat Semakin Membuncah Kebahagiaan Kita Ya Frahun Ya Frahun Tunjukkan Kepada Allah Bahwa kita Bahagia Tunjukkan Kepada Allah Bahwa kita Gembira Wujudnya Apa Buat Program Ramadan Masjid Salam Al-Quran Yang ketiga Saya ingin Teman-teman Bersama-sama Mengambil Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memenangkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Sejak awal Allah Membuka Kalimatnya Subhanallah 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 Salah Satu ciri Tentang Dahsyatnya Janji Allah Itu Dengan Kalimat Subhanallah Ujian Kepada Allah Oleh dirinya Allah Sendiri Masya Allah Dan Allah Menyebut Nabinya Yang mulia Sallallahu Dengan Abdi Masya Allah Jadi kita berharap Dalam doa kita Wajalna Min'ibadihissalihi Bermudahan Allah Jadikan kita Sebagai bagian Dari Amdi Amba Allah Assalihin Yang Sali Nifat Aliman Program-program Ramadan Nanti Disepakati Tahun lalu Bagaimana Tahun ini Kita naikkan Ya Insya Allah Kata para Kata para Kata para peneliti Apa namanya Manusia itu Makhluk Makhluk Adaptif Manusia itu Makhluk Yang Lentur Yang mampu Menyesuaikan diri Ketika ada perubahan Bisa sesuaikan Ada perubahan Sesuaikan Maka Salah satu Yang ingin Saya tekankan Buat Target Yang lebih Baik Dibanding Tahun lalu Contoh Kalau kita Biasa Satu Jus Setiap hari Maka Naikkan Jadi dua Jus Setiap hari Kalau kita Nggak naikkan Badan kita Nyaman Dengan Satu Jus Ya Naikkan Kalau kita Terbiasa Tahajud Hanya dengan Dua rokaat Naikkan Dengan Empat rokaat Enam rokaat Dan seterusnya Kalau Nggak naik Badan kita Nyaman dengan Dua Ketika nanti Tarawe Kaget Kita Kaget Yang bertahan Lalu Tapi kalau kita Mau naikkan Maka kita Akan mampu Bertahan Insya Allah Target yang Lalu Zakat kita Untuk Satu Kelas Satu Juta Target Tahun Yang Lalu Maka Naikkan Tahun Ini Satu Kelas Kita Bersama Menjadi Dua Juta Tiga Juta Dan Seru Kita Gotong Bersama Manusia Makhluk Adaptif Yang Bisa Menyesuaikan Insya Allah Tiga